Halo guys, jumpa lagi di Motosot TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau menggunakan unit Sigra Ini dalam kota ya, daerah Gunung Sari Kita menuju ke Tintang dan Jambangan Nah ini pulang kerja menuju jam 5 ya Harusnya sih macet, semoga dapat macet Ini kita menggunakan Sigra 1200 Oper 1, lepas handbrake, setengah kopling buka Gas-gas, awas sebelah kanan Nyalakan jen kanan Oke, langsung oper 2 biar gak dut-dutan Nah ini saya sudah mulai terbiasa dengan koplingnya mas Oke, oper 3 Waduh mas, mas masalah Iya, ngeri Hebat lagi Oh gak macet guys, yang macet itu arah sana ternyata Arah pulang kerja, kita ini arah sebaliknya Nah ini yang menggunakan unit Sigra 1200 Terus tarikannya dulu Saya kick down Oke, cepatan 60 Awas tikungan, rem Tetap tahan setir Awas, tetap ditahan Rem ditambahi Rem ditambahi, tetap ditahan Kopling penuh Oper ke 2 Dengan kopling buka Pakai gigi 2 bisa-bisa Asal permainan koplingnya bagus Lepasnya pelan-pelan gini ditahan Kopling penuh Tahan Seperti itu guys Nanti kita melewati rola Semoga dapat memajab Apa mau kamu belum mengacet, mas? Kurangnya semuanya Duh itu ya Bisa yang ini kita mulai nilal Mas o Iya Masih lewat gini ya Oh, lalat gini Jadi kamu mulai lalat gini, mas? Kak? Enggak mestinya, makhluk lewat gini Bukan lewat jeruh Oh, benar ini aku kan orang nggak wajib ya tanggung sepeda di om aku rapopo ya rapopo so manteng iya iya, soalnya aku harus memperkirakan mas, ini bias bakal mulai sore jadi aku harus ngocor orang gue sepeda iya, santai terus sambil ngorong aja gojek harus tak perkirakan aku enak ini nah ikut bawas depan desain kiri kita goyang kanan bales kiri nah depan itu kita mau kerolak jadi kita desain kanan see, karena kerolak ya weh desain kanan mis rapopo tapi kita butuh macet-macetan ya kita coba macet-macetan lurus dulu deh kita putar balik di pasar ikan ya pasar ikan kan ruwet bagaimana cara putar balik di kerolak menggunakan sigre ini dibutuhkan mental yang tenang karena nanti kalau bener-bener macet kita akan mecok ya nah kita akan memaksa orang untuk berhenti awas rem, perhatikan kanan kanannya gini, kanan disusupi awas kopling penuh koper kedua kalau kita terlalu membuka jalan ke kiri di kanan ini kosong disusupi motor jadi kita harus pepetkan ke kanan nah kita pepetkan kanan jadi gak ada motor yang lewat di sebelah cukup fokus di sebelah kiri aja nah awas awas ada avanza gak usah mau kasih jalan tapi kecepatannya terlalu tinggi kita takutnya kita ngare mendadak belakang gak siap jadi jadi lebih baik gak usah ngasih jalan kayaknya sebelum rame ya ya usah gak kopok kita sen kanan putar balik disini nah kalau rumus putar balik kita ambil haluan agak ke kiri biar satu kali jadi nah kita sen kanan tapi agak ke kiri boleh? boleh aja langsung koper kedua dulu pas pion siku koper kanan belak kanan berhenti dulu disini intip sebelah depan koper satu jangan lupa maju pelan-pelan tengah kopling pelan-pelan caranya gini dan pelan-pelan rem pelan-pelan jadi maksa gini pelan-pelan sampai yang lain mau berhenti nah di tengah berhenti dulu gini gak apa-apa nah kita lihat siapa yang berhenti inovanya berhenti kita tengah kopling gas-gas nice seperti itu guys koper ke tiga langsung koper pas dari satu ke tiga gak apa-apa yang penting kecepatannya langsung konstan kecepatannya nututi lah kita send kanan tak buatkan tutorial sekali lagi ya putar balik nah kita main putar balik disini send kanan tapi kita agak ke kiri gimana itu send kanan tapi kita agak ke kiri supaya ambil haluan sekali jadi sepion pas siku koper dua dulu kita putar sedih nah dia gak berani nunggu ini tajari caranya nah kita masuk nyodok nyodok pelan-pelan gini loh pelan-pelan di tengah berhenti gak apa-apa nah sampai yang lain tuh merasa takut dan berhenti sendiri nah itu caranya koper tiga langsung oke sekarang kita belajar lagi putar balik disini yang penting tenang dan pelan-pelan ya gak boleh nyodok arogan nyodok-nyodok itu gak boleh kita pelan-pelan sampai diberi kesempatan send kanan tapi kita ambil kiri ambil warganya biar haluannya pas koper dua sepion pas siku ini jalan tepuk kanan berhenti di tengah dulu nice ini bisa tak pecak bisa cuma gak ada ilmunya nanti anggap lagi ini ya pas teruami kita maju perlahan oh si kita ini poto nerai agak seru pas di tengah keramaian ya pas di tengah keramaian kita simulasikan nah kayak gini tengah keramaikan oke kita maju pelan-pelan maju pelan-pelan maju pelan-pelan maju pelan-pelan lepas kobling oke maju pelan-pelan dapet kita berhenti di tengah dulu gini nah kita berhenti di tengah gak apa-apa nice baru biarkan orang-orang melihat kita gak apa-apa gak usah malu gak usah takut yang lain melihatin kita gak apa-apa yang penting kita pelan-pelan di tengah berhenti dulu jangan ke susu nyabrang takut dari sebelah kiri nyosor aja sangat takut oke pelajaran putar balik di jalan besar seperti itu lu mbak ikut lawan aras meri ngeri 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 giginya dulu kedua kalau merambat itu paling enak paling enak gigi dua paling aman perhatikan sebelah kiri di susu kita terus kita potong aja sebelah kiri biar gak ada motor menyusup biar motornya semua lewat kanan jadi kita fokusnya cuma di kanan kiri pepetkan aja gak bisa lewat kita kiri pelan-pelan karena jalan ini gak enak disini sambungan belum nice hopper ke tiga awas ada pertemuan arus ya dari jepan awas ada pertemuan arus kita pakai yang kiri dulu nah kita ngalah satu-satu nice ini yang biasa ya mas ya cek lops nah oke guys ini menjelang maghrib guys sudah sholah-sholah gustur kita send kiri nah ini apakah cukup ini taurikode depan kanan ini depan kiri cukup-cukup aja nah dia akan geser sendiri tau kita mepet dia akan geser sendiri seperti itu tapi kalau pemula jangan mending ngalah senyuran miring kanan hasilnya mau di APR ini pesan kiri tapi gak wani sejak sahabat usih nah tolak macet harusnya iya bener tolak macet nanti kita kesana juga ya ini masih terapa 10 menit nah itu mecok fortuna hebat dia sudah pengalaman mecok sana itu sepatutnya lagi oke masih kosong pengalaman ini sih gerak enak enak awas ada siri on awas tenang dulu tenang dulu nah lihat musuhnya motor kok di sini ngeri ngeri kita takut ketabrak pokoknya ini ini ban kanan ini lho ini ban kanan kita selama motornya di luar tangan kita ini berarti dia di luar ban nah nah ini segini itu lho ini ban kanan kita sekarang ini tak masuk no gang kecil gang setapak gang senggol kita dari sini sen kanan perhatikan sepion waktikan kosong rem nah ini kita memaksa nyabrang nah sebab ini tutorial memaksa oper 2 pas sepion pas ujung gang sini nah kita pelan-pelan geser ayo ayo ya wagonnya lebih kita masuk nice pelan-pelan nah itu depan ada motor ronjot apakah cukup kita pakai teori feeling body ini ban kanan ini ban kiri nah ini segini selama motornya di luar tangan kita nah pasti aman pasti aman lho mereka menunggu semua sekarang kita lewati ronjot ini ban kanan kita apakah kena oh enggak nah ronjotnya di sebelah sini artinya aman ini ban kiri nah oh enggak kena pot nah tapi kena ini mbak E ini ban kanan nah mbak E harus minggir oke seperti itu guys teori feeling body namanya pakai lingkar kemudi itu yang butuh teori ya tapi kalau yang enggak butuh teori ya lost-lost gue aja saya enggak butuh teori sih saya lebih main feeling ya tak lost no aja nah begini main feeling ini ban kanan kalau kalian teori ini nabrak-nabrak scooby jadi kita harus geser ke kiri nah nah gini terus geser ke kanan nice nah ini ban kanan kita ini ban kiri apakah ini nol nabrak kalau gini nabrak karena ngepas jadi kita harus geser kiri nah baru aman ini ban kiri kita kita harus geser kanan baru aman nah nah seperti itu cuma kalau saya sih lebih enak pakai feeling tikungan blind spot wajib langsung ngeri ini nah kita lewati polisi tidur rem dulu baru injak kopling jadi kalau lewati polisi tidur wajib injak kopling supaya pelan kayak gini nah jadi bener-bener pelan-pelan banget kalau nggak injak kopling dia akan belujur mobilnya nah beleng pelan nah jadi penumpangnya enak supirnya juga enak oke kita send kanan belakangnya tijang cara mepetkan gimana kalau gini sebenernya nggak enak mepetkan paling enak itu adalah mundur nah ini parkir muncet gini ya seret kita parkirnya mundur putar pol kiri terus bales ke kanan nah ini pasti mepet lebih enak gini oke awas ada pop nah press pop ini taruh ini sama ambil paralel iya jadi paralel oke 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 guys kita lanjut lagi kita menuju rola nah nyalakan lampu kotak sudah mulai gelap nah ini kalau mau mundur ya biasanya kalau saya itu opes satu dulu baru mundur supaya nggak jedak nggak cekrak oke jadi seperti itu kita lepaskan handbrake matikan az nyalakan sen kanan nah kayak gini jarak seperti ini apakah nutut mataannya adalah kita bisa melihat bumper belakang nah bumper belakang sama band belakang kalau main-main aman kayak gini nah kita bisa lihat band belakangnya si kijang depan selama kita bisa melihat bumper sama band belakang pasti aman kita sen kanan capol kanan tuh aman tuh oh iya nah selama patoan kita bisa lihat bumper sama band belakang itu pasti aman langsung potong oper 2 nice seperti itu guys ini 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 jalan satu arah ya jadi kita pastikan sen kiri pasti kan ada cermin itu enggak apa papasannya karena ini jalannya gantian mobil enggak cukup cukup sih cukup cuman harus mepet banget nah kalau ada gantian gini kalau misalkan kita ketemu disini jarak yang paling dekat dengan pintu keluar itu mundur kalau kita sudah disini yang disini berarti mundur nggak mungkin kita mundur karena terlalu jauh kita sen kiri oper 2 oke rem perhatikan sebelah kanan awas motor putar seri pelan-pelan kalau belok kayak gini nah pelan-pelan aja oke ini avancenya ke kiri kita ke kanan sen kanan biar salib goyang kanan bales kiri nice oper ke tiga pom terambil ambil pom peben sehari iya bapak pom sengisak dijangkau sama orang yang gak pakai elam ah iya iya bener iya aku menelak sepeda motor mak enggak oper aku anterin itu bener iya anterinnya enggak umum karena kerek liyom hehehe nah ada mbak-mbak mbak minggu kita kelaksan dari kejauhan kita ambil kanan nah kalau bisa kelaksannya dari kejauhan ya kalau dari dekat itu terlalu kencang takut imbahi jantung ini kok berkekasian ini ada motor kita goyang kanan dikit terus bales ke kiri nice oke dari sini kita send kiri nah itu macet sebelah kanan ngunci untung kita sudah masuk duluan ini awas beloknya pelan-pelan gini gak usah terlalu kencang pelan-pelan dulu pelan-pelan dulu santai nice nah kalau belok-belok wajib pelan-pelan hopper ke tiga oke awas ada anak kecil jalan kita agak geser ke kanan nanti goyang kanan bales kiri nice nah ini ada gojek juga goyang kanan bales kiri seperti itu guys oke kita lanjut menuju rolar disini cukup rame jadi hati-hati pastikan betul kita gak ngebut ya jangan ngebut kuncinya satu tenang dan jangan ngebut nah kayak gini tetap tenang ngukur jaruk dengan motor depan gimana ya itu kita bisa lihat plat nomor selama plat nomornya terlihat kita bisa aman ini masih jauh tapi kalau sudah nempel kayak gini nah ini sudah dekat plat nomor sudah hilang itu artinya sudah dekat kayak gini loh sudah dekat seperti itu oke kita salit aja karena baik kayak galau kita sen kanan goyang kanan bales kiri oper ke tiga yaa koyok eh yaa saingun kita menuju rolar apakah macet harusnya iya awas rem nah ini sudah dekat banget jadi hati-hati oper dua apakah dia kasih sen oh kasih ternyata karena kita blind spot jadi gak liat dia nge-sen dan itu juga gak bisa disalahkan karena kita blind spot jadi harus benar-benar hati-hati kalau plat nomor sudah hilang itu benar-benar hati-hati sudah nempel banget nah ini depan ini kan macet kita antri aja sebenarnya kalau saya lewat kiri lewat kiri mecok motor cuma nanti jadi gak sopan nah kita antri disini aja kopling penuh oper ke dua oper ke dua nah main dua aja main satu boleh sebenarnya eh oper satu boleh nah kita tunggu arus dari sebelah kanan ini biarkan masuk dulu itu ibu-ibu kasian nah sampai dada-dada gini iya bu lewat tau bu sampai buka kaca iya 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 sampai di dada iya bu guys sampai kira lapo ibu kenal yora sampai kira tante ku tersopo ternyata minta jalan itu boleh itu lebih sopan berarti buka kaca kasih tanam gak apa-apa nah ini tempuk ya tempuk itu pertemuan arus yang ciga depan ini mau ke kanan yang truk ini mau ke kiri nah kiri tempuk terus yang sana itu mau lurus kayak gini handbrake aja biar kakinya relax netral depan sudah jalan jangan ke susu setengah kopling gas-gas nah oke pelan dulu ini gak enaknya dirolak itu jam 4 suri sudah macet jadi terlap sedikit kayak gini ngunci ini buka tutup setengah kopling ya buka kopling dikit sudah jalan awas sebelah kiri motor sebelah kanan ada Alvanza mau masuk kasih jalan jangan jangan ngerobot nah dia sudah kasih sen jangan ditutup biasanya kalau orang yang sumbu pendek emosian itu suka nutup ya jadi ditenteng-tentengi gini minggiro minggiro kan malah ngejak tukaran ngapain ngejak tukaran gini dia mepet kasih aja kita diam caranya diam ini sopir pick up nah kalau musuh pick up jangan karena itu mobil perusahaan dia juga sopir biasanya nah terus lurus aja tenang tenang lurus pelan-pelan nah tenang pelan-pelan 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 nah awas motor kanan-kiri tenang aja nah sebenarnya gak usah pakai supoltas itu lebih itu loh lebih apa namanya lebih lancar gara-gara supoltas ini kan baru orang baru baru dua bulan lah magang disini magang malar wet iya biasanya gak ono iya biasanya gak ono jadi kan hanyar nah awas sebelah kiri banyak motor kita send kiri ya kasih tanda kalau kita mau ke kiri awas 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 pelan dulu pelan dulu gak kopling gas nah yang penting tenang lama gak apa-apa loh pak muno itu sendak rasa ya iya soalnya panang ngunci iya sampai puno sampai itu ya lampu merah pedurus pedurus oke guys jadi seperti itu untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video-video berikutnya bye-bye selamat menikmati